Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Faiz Dimas Reputra Dengan NPM 2181-10-020 Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021 Kelas 2F Di sini saya akan menjelaskan tentang itu Persepsi Sosial Persepsi dalam pengertian Psikologi adalah Proses pencarian informasi Untuk dipahami Jadi melalui persepsi sosial Kita berusaha Mencari tahu dan memahami orang lain Dan sebagai contohnya Ada seorang bayi yang baru lahir Dan dia Bayang-bayangan yang sampai ke otaknya Masih tercampur aduk Sehingga bayi belum dapat Membedakan benda dengan jelas Itu pengertian dari persepsi sosial Dan persepsi sosial menurut para ahli Adalah yaitu menurut Levit Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan Bagaimana seseorang melihat sesuatu Dan yang kedua menurut Sarwono Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami Dan yang ketiga menurut Moskowitz dan Ogiel Persepsi merupakan proses interdetek dari individu dan stimulus yang diterimanya Itu menurut para ahli tentang persepsi Dan proses terjadinya persepsi Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari Objek yang menimbulkannya stimulus Mengenai akibat indera Atau reseptor Dalam proses persepsi perlu adanya Perhatian sebagai langkah persiapan dan persepsi itu Hal tersebut karena keadaan menunjukkan individu tidak hanya dikenali Atau dikenai oleh satu stimulus saja Itu adalah proses terjadinya persepsi Dan ada tiga pula faktor yang mempengaruhi persepsi Yaitu ada faktor penerima Faktor situasi dan faktor objek Itu adalah ketiga yang faktor yang mempengaruhi persepsi Dan ada dua pula macam-macam persepsi sosial Yang pertama adalah persepsi objek yaitu lingkungan fisik Dan yang kedua adalah persepsi terhadap manusia atau interpersonal Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang persepsi Apabila ada kekurangan saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!